Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Hanifah Apa kabar temen-temen? Semoga kalian sehat, baik-baik aja kayak biasa Semangat terus ya pokoknya Untuk kalian, para Aduh, ya Allah Support yang luar biasa banget nih dari kalian Yang udah ikutan sama membership aku Luar biasa ya guys Nah temen-temen, kasus yang mau aku bahas hari ini Terjadi di Tiongkok Dan ada hubungannya dengan kanibalisme Jadi bisa dibilang ya sadis banget sih Dan lumayan Bikin gergetan gitu loh Kayaknya semua kasus aku gergetan aja gitu ya Bawaannya Habis gimana dong temen-temen Kalau ngeliat satu pihak yang harusnya bisa mencegah Semua kejahatan ini terjadi Tapi malah gak melakukan tugasnya dengan bener Pasti gergetan kan? Jadi ceritanya ada banyak remaja lelaki Yang tiba-tiba menghilang di salah satu desa Yang ada di Tiongkok Pastinya warga disana bingung dong Mereka penasaran Nih sebenernya ada apa sih di desa kita gitu Kemana anak-anak itu pergi Apa yang terjadi sama mereka Dan ternyata setelah semuanya terungkap Ufff Tragis dan Ufff mengerikan banget guys Pelakunya pun mungkin orang yang gak bakalan kalian sangka deh Penasaran gak sih gimana ceritanya? Langsung aja yuk Kita bahas Kejadian itu di negara Tiongkok Tepatnya di sebuah desa yang bernama Nenmen Ada di Kabupaten Jinning Ibu kota Provinsi Kunming Dan mohon maaf sebelumnya Kalau aku ada salah pengucapannya ya Temen-temen kedepannya juga kalau misalkan aku ada salah pengucapan Entah nama orang Nama tempatnya Aku mohon maaf Karena memang aku gak tahu pengucapan yang pastinya kayak apa ya guys Nah kejadian ini dimulai pada tahun 2008 Jadi di desa Nenmen itu ada banyak banget laporan Remaja lelaki yang menghilang secara tiba-tiba Mereka tuh bener-bener menghilang tanpa jejak guys Keluarga dan orang tua anak-anak yang menghilang ini pastinya sedih, khawatir Mereka ya penasaran banget gitu Anak-anak mereka tuh kemana sih Awalnya mereka itu menduga anak-anak ini diculik Terus disuruh kerja paksa di sebuah pabrik batu-bata ilegal Dan bukannya mereka gak lapor polisi ya temen-temen Mereka itu sempat lapor polisi Minta bantuan polisi untuk mencari anak-anak ini Tapi pada saat mereka datang laporan mereka tuh gak langsung ditanggepin gitu sama petugas polisi Dan respon dari petugas polisi juga kurang baik Kok bisa ya ada orang tua yang datang lapor kalau anaknya tuh menghilang gak ditanggepin dengan baik Terus kalau gak minta bantuan sama polisi mereka minta bantuan sama siapa lagi ya Tapi keluarga dan orang tua para anak yang menghilang ini gak mau menyerah Mereka mikir yaudah deh kalau polisi emang gak mau bantu cari Kami akan cari sendiri Mereka pun mulai penyelidikan sendiri tuh temen-temen Yang pastinya butuh biaya dan menghabiskan waktu mereka juga Bahkan banyak yang sampai ngabisin uang tabungannya loh Demi mencari anaknya Karena mereka gak bakalan mau menyerah Gak bakal mau berhenti Sampai anaknya tuh bisa ditemuin Tapi ya namanya nyari sendiri Pasti info yang bisa mereka dapet juga terbatas Kemampuan ke powernya mereka juga terbatas Jadi ya pencarian ini gak pernah ada hasil Dan tetep aja polisi gak melakukan apa-apa Gak ada berita apapun gitu yang disebar sama polisi di berita atau di media Tentang hilangnya anak-anak ini Padahal saat itu udah banyak yang menghilang Heran ya kok gitu sih Sampai akhirnya di tahun 2012 Petugas dapet laporan lagi nih Kalau ada anak remaja lelaki yang menghilang lagi di desa Nanmen Laporan ini datang dari orang tua yang anaknya menghilang pada April 2012 Anaknya bernama Han Yao umurnya 19 tahun Dan orang tuanya Yao ini juga sebelum melapor ke polisi Mereka sudah berusaha mencari sendiri Mereka nanya ke orang-orang di sekitar desa Nanmen itu Apakah ada yang kayak ngeliat anaknya Atau mungkin punya info gitu tentang anaknya Nah pas tanya-tanya dengan warga sekitar itu Mereka tahu kalau ternyata bukannya Han Yao doang yang menghilang Ada banyak lagi remaja atau pemuda lain Yang juga menghilang Ada sekitar 8 orang pemuda lain yang menghilang di desa Nanmen itu guys Bahkan 6 orang diantaranya itu menghilang di kurun waktu 15 bulan terakhir Setelah tahu tentang informasi ini Orang tua Han Yao langsung datang lah ke polisi dan melaporkan Mereka juga menyodorkan bukti gitu ya Nih pak gak bisa dong dicuekin Udah ada banyak loh yang menghilang Ada 8 pemuda juga yang menghilang dalam kurun waktu 15 bulan terakhir lah Segala macem mereka ceritain Dan mungkin karena saat itu polisi berpikir Oh iya ya ternyata udah banyak ya yang menghilang Atau gimana aku juga gak ngerti Pokoknya laporan dari orang tuanya Han Yao ini Akhirnya dipindah kelanjuti Polisi pun melakukan penyelidikan Pas berita tentang banyaknya pemuda di desa Nanmen yang menghilang menyebar Akhirnya berita ini sampai lah ke kupingnya Ministry of Public Security atau Kementerian Keamanan Publik Tiongkok Dan mereka pun langsung mengirimkan tim kriminolog dan tim penyidik untuk membantu menyelidiki kasus ini guys Petugas mulai tanya-tanya ke warga yang ada di sekitar sana Akhirnya ya teman-teman kasusnya diselidiki juga Nah kebanyakan warga yang ditanya sama petugas bilang Kalau mereka tuh curiga sama seorang pria tua yang tinggal di desa Nanmen Karena memang semua remaja lelaki menghilangnya itu di sekitaran rumah pria tua tersebut guys Karena hal ini petugas pun memutuskan untuk menyelidiki pria tua itu lebih dalam lagi Nah sebelum aku lanjut ceritain kasusnya aku mau bahas dulu sedikit background dari pria tua ini ya guys Pria tua ini bernama Zheng Yong Meng dia lahir pada tahun 1956 Jadi pada saat kejadian ini dia berumur 56 tahun Zheng tinggal di rumahnya yang ada di desa Nanmen itu sendirian aja cuma ditemenin sama anjingnya Dia adalah seorang petani dan Zheng itu memang dikenal sebagai orang yang sangat pendiam Dia keliatan sering bermain catur tapi memang jarang bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya guys Kebanyakan penduduk disana bilang emang mereka gak pernah ngobrol sama Zheng ini Bahkan tetangga sebelah rumahnya aja gak pernah ngobrol sama dia Kan aneh banget ya Dan riwayat kriminalnya Zheng ini juga mengerikan banget loh teman-teman Jadi pernah pada tahun 2008 dia itu dilaporin sama salah satu warga Nah ceritanya nih ada seorang remaja lelaki yang lagi lewat nih depan rumahnya Zheng Terus tiba-tiba Zheng keluar dan dia langsung mencekik remaja lelaki ini pake gesper Ya pastinya remaja ini langsung teriak-teriak dong teriakannya ini didengar sama salah satu warga yang tinggal di deket situ Warga ini keluar ngeliat kejadiannya wah langsung dilaporin ke polisi Zheng Cuma pada saat diintrogasi sama petugas Zheng bilang dia cuma main-main aja sama remaja lelaki itu Gak bermaksud untuk menyakiti gitu loh dan akhirnya dia dibebaskan Terus petugas bilang sama warga yang melapor tadi Oh itu Zheng ternyata dia punya kelainan jiwa gitu mentalnya terganggu Tapi bener-bener loh walaupun petugas udah bilang mentalnya terganggu Cuma Zheng ini dibebasin begitu aja guys Gak dimasukin ke rumah sakit jiwa Gak disuruh ikut perawatan kejiwaan atau gimana gitu Enggak dibebasin kayak gitu aja Apa gak takut ya dia bakal ngelakuin hal yang sama lagi Dan kalau ada warga yang ngeliat kalau enggak gimana ya kan Kalau dibilang bercanda sih aneh juga temen-temen Soalnya kalau bercanda maksud sampe kayak bercandanya kayak gitu sih Mencekik pake gesper sampe remaja nyuni teriak-teriak kesakitan Udah kelewatan banget ya Nggak ngerti deh kenapa dia dibebasin begitu aja Padahal ternyata Zheng itu sebelumnya sudah punya riwayat Melakukan kejahatan yang parah banget loh temen-temen Dan ini mengerikan banget sih Jadi pada tahun 1979 Zheng itu pernah ditangkap dan masuk penjara Karena dia sudah melakukan pembunuhan Bahkan dia sampe memutilasi korbannya Ya sampe memutilasi dong sama dia guys Waktu itu dia dijatuhi hukuman mati temen-temen Tapi gak tau kenapa pada tahun 1997 Dia akhirnya dibebaskan setelah sekitar 18 tahunan gitu di penjara Wow Padahal kejahatannya kayak gitu ya Dan udah dikasih hukuman mati juga Tapi kok ternyata dibebasin sih Hmm Bah pusing sekali Bingung sekali aku temen-temen Dan gak cuma dibebasin aja Zheng juga dapet bantuan dari pemerintah Karena dia udah 18 tahun di dalam penjara Pastinya dia gak punya rumah Gak punya pekerjaan Nah dia dikasih nih sama pemerintah Sebidang tanah di desa Nineman itu Dan dia juga dikasih uang tunjangan Dari pemerintah setempat Dia tinggal di rumah pemberian pemerintah tersebut Sampai kasus ini terjadi guys Dan dia memang tinggal disitu sendiri Terus ya gak pernah punya istri Ataupun anak Sekarang kita lanjut ke kasusnya ya temen-temen Setelah polisi dapet laporan Dari para warga yang curiga sama Zheng Dan setelah polisi juga tahu riwayatnya Zheng ini Memang pernah melakukan kejahatan yang berat Akhirnya mereka memutuskan untuk memeriksa rumah Zheng Dan ternyata kecurigaan orang-orang ini benar temen-temen Pada tanggal 9 Mei 2012 Petugas masuk ke dalam rumah Zheng Dan disana mereka menemukan kartu ATM Dan juga SIM card milik Han Yao Dan beberapa remaja lelaki lainnya Dan gak cuma itu aja temen-temen Polisi juga menemukan barang bukti yang Menurut aku mengerikan banget ya Jadi di dalam rumah Zheng itu Ada botol kayak jar gitu Dan dalam jarnya itu ada bola mata manusia yang diawetkan Dan itu gak cuma satu pasang Aduh satu pasang kayaknya gak bener banget ya Gimana ya banyak lah gitu temen-temen Serem banget Dan ditemukan juga daging yang tipis Dan sudah dikeringkan Tapi itu bukan daging sapi Bukan daging hewan ternak lain Atau hewan apapun Karena bisa dipastikan Itu adalah daging manusia Menjijikan banget gak Di depan rumah Zheng itu ada semacam kantong besar yang digantung Dan memang warga tuh udah banyak yang curiga Itu kayaknya isinya gak beres deh Soalnya mereka sering kayak ngeliat bentuk-bentuk tulang gitu Menonjol gitu loh temen-temen Jadi mereka udah mengira itu tulang Tapi ya gak maulah berpikir macem-macem Dan memeriksa juga kan gak berani ya Pas diliat sama petugas Bener aja di dalam kantong itu adalah tulang belulang manusia Wah 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 Yalah ya pajangan depan rumahnya tuh kayak gitu guys Dengan semua bukti yang sudah kuat banget itu Akhirnya Zheng ditangkap dan dibawa ke kantor polisi Dari hasil introgasi Petugas bisa tau kalo Zheng mulai melakukan aksinya ini Dari awal tahun 2008 Dan dia memang cuma menargetkan remaja lelaki aja Kenapa? Sebenernya alasan pastinya juga gak tau ya temen-temen Karena Zheng pun gak kasih tau ke polisi alasannya dia kenapa memilih remaja lelaki Dan aku juga gak ada info pastinya apakah Zheng ini seorang pedofil gitu Jadi dia memilih remaja lelaki karena dia ingin melakukan hal yang gak pantas dulu ke mereka Baru membunuh mereka gitu Gak ada info pastinya sih guys Tapi alasan yang paling masuk akal ya begitu ya Kenapa dia memilih remaja lelaki doang Zheng mulai beraksi pada saat jalanan sepi Jadi kalo misalkan ada remaja lelaki yang lewat di depan rumahnya Atau di deket rumahnya Zheng akan culik remaja lelaki itu dibawa ke rumah Terus dihabisi sama dia Dan cara Zheng menghabisi korbannya itu macem-macem ya temen-temen Salah satu yang paling sering dilakukan adalah dengan cara mencekik Setelah korbannya itu tewas Dia akan menghilangkan jasad korbannya dengan berbagai cara juga Dimutilasi, dibakar, dikubur Pokoknya segala macem aduh hal-hal yang sadis gitu deh untuk menghilangkan barang bukti Menurut laporan Zheng juga sempat memakan beberapa bagian dari tubuh korbannya Dimakan sama dia guys Dan juga beberapa dikasih ke anjingnya buat makan anjingnya Dan yang lebih parah lagi nih temen-temen Ternyata daging yang dia tipisin terus dikeringin itu Pernah dijual ke pasar dong Orang-orang di pasar gak ada yang curiga Karena Zheng bilang itu daging burung unta Daging burung unta dari mana dia dapetnya Coba temen-temen Tapi orang-orang itu ya percaya ya Mungkin dia pikir Zheng punya sumbernya sendiri lah atau gimana Aduh kira-kira gimana ya perasaan para pembeli dagingnya Zheng itu Setelah tau itu bukannya daging burung unta Motif pastinya kenapa Zheng melakukan kejahatan ini juga gak ada info pastinya ya Karena Zheng juga gak ngomong ke petugas alesannya dia apa Tanpa dia harus mengakui Dugaan terkuatnya ya karena memang jiwanya tuh gak stabil Ditambah dia ada rasa suka dengan remaja lelaki Rada susah juga sih cari penyebab pastinya ya temen-temen Karena kan masa kecilnya Zheng ini gak ada infonya gitu Gak diketahui Karena biasanya biasanya ya temen-temen Orang-orang yang melakukan kejahatan separah ini kan punya masa kecil yang kelam Ada trauma lah di masa kecilnya, masa remajanya gitu Zheng dinyatakan bersalah karena telah melakukan pembunuhan pada 12 pemuda Dalam kurun waktu 4 tahun dari 2008 sampai 2012 Selama persidangan Zheng sama sekali gak menunjukkan penyesalannya Dia juga menolak untuk minta maaf atas perbuatannya Pada Juli 2012 Zheng dijatuhi hukuman mati Dan eksekusinya dilakukan pada tanggal 10 Januari 2013 Setelah kejadian ini 12 petugas polisi dihukum karena kelalaiannya menjalankan tugas Kepala kantor polisi yang bertugas juga dicopot dari jabatannya Lagi-lagi setiap kasus itu pasti ya yang paling salah memang itu full kesalahan pelakunya Tapi kayaknya petugas polisi disini juga emang agak lalai gitu ya melakukan tugasnya Karena mereka gak langsung cepet-cepet menanggapi laporan dari orang tua yang anaknya menghilang Kalau aja mereka lebih cepat menanggapi, lebih cepat menyelidiki mungkin gak harus memakan banyak banget korban kayak gini Kasian banget ya orang tua mereka tuh gak ngebayangi deh Lagi bingung-bingung nyariin anaknya Dalam pikirannya pasti oh dateng ke polisi nih Mereka bisa bantu cari gitu Mereka ada harapan dateng kesana dengan penuh harapan Tapi pas sampai disana malah gak ditanggapi dengan baik Gak ditindak lanjuti laporan mereka gitu Padahal anaknya menghilang gitu loh Kasian sih Zeng mendapat julukan monster kanibal dari orang-orang guys Tapi untungnya dia udah dapet hukuman yang sepadan Dia udah ditangkep dan ya dia udah gak bisa melakukan kejahatan lagi ke remaja manapun Dan tadi itu juga petugas memutuskan untuk membebaskan Zeng Padahal dia sudah melakukan kejahatan yang berat gitu Harusnya udah dikasih hukuman mati tapi dia malah dibebasin Dikasih uang tunjangan, dikasih lahan juga gitu ya bantuan dari pemerintah Menurut kalian keputusan petugas itu salah banget sih Memang salah maksudnya apalah pendapat kalian tentang keputusan pihak berwajib ini Yang bikin bingung gitu ya kan dia dibebasin Harusnya kan dia masih kayak diawasin lah kayak pembebasan bersyarat Jadi dia masih diawasin gitu sama petugas juga Gak dibebasin full begitu aja Jadi berandai-andai aja gitu ya guys Kalau waktu itu Zeng gak dibebasin Dia dimasukin ke rumah sakit jiwa untuk perawatan Mungkin gak usah harus ada orang tua yang kehilangan anaknya dengan cara tragis begini ya Tapi ya semuanya udah terjadi Ambil aja pelajarannya dari kasus ini ya temen-temen ya Dan mungkin kalaupun Zeng ini ditempatkan di desa Nanmen Terus dia dikasih uang tujangan, dikasih lahan di sana Seenggaknya peringatin gitu ke warga-warga yang ada di sana Kalau Zeng itu punya riwayat kriminal seperti tadi Jadi kan mereka bisa hati-hati sama Zeng Dan Zeng juga karena udah diwaspadai Mungkin dia jadi gak berani melakukan kejahatan itu ya guys Cuma ya itu pendapat pribadi aku aja Kalau menurut kalian gimana sih temen-temen Kasih tau aku dong apa pendapat kalian Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir Jangan lupa like ya Dan makasih banyak untuk kalian yang udah ikutan membership Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye